Pemirsa pada puasa libur leparan tidak hanya lokasi wisata yang dibanjiri pengunjung. Sentra oleh-oleh juga mendapat perka dengan membludaknya wisatawan yang mencari puah tangan. Seperti pusat oleh-oleh khas Lembang di Jalur Wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Wisatawan berpuru aneka makanan khas Lembang. Salah satu pusat oleh-oleh di kawasan Jalur Wisatawan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini dipadati oleh wisatawan dari berbagai daerah. Terlihat setiap pelapak dagangan tidak sepi didatangi pengunjung yang ingin berburu beberapa makanan khas Lembang. Di antaranya makanan khas Lembang yang menjadi incaran wisatawan seperti peyem bandung, tahu susu goreng, tahu mentah, patagor, pisang krispi, tempe goreng, dan aneka kue seperti bolu susu dan tiram bisu susu. Pengunjung tidak sekedar membeli oleh-oleh saja, tetapi juga dapat melihat langsung produksi makanan yang dijajakan dan menjadi keunikan tersendiri. Ada di Jakarta, sengaja pengen-pengen beli oleh-oleh di sini. Yang dibeli apa aja deh? Aku tadi udah beli tahu-tahu usi sama yang lain-lain juga di sini, enak-enak banget. Kenapa ada yang memilih oleh-oleh di sini deh? Karena udah banyak banget sih, udah terkenal banget di sini. Yang kita jual itu oleh-oleh pak, jadi banyak yang beli oleh-oleh. Selain 60% tadi bu. Pengennya sih lebih naik lagi ya, sekitar 80-90% lah. Ini mereka rata-rata dari mana bu? Dari Jakarta. Dengan tidak adanya lagi peraturan pembatasan pandemi COVID-19, diakui pengelola pusat oleh-oleh membuat peningkatan jumlah pengunjung. Suasana ramai pembeli di previsi akan terus terjadi hingga libur long weekend hari buru 1 Mei mendatang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ayus, Maporka.